Halo semuanya, selamat datang di Blender Tutorial. Di tutorial kali ini saya akan mengajarkan pembuatan karakter kartun dalam bentuk 3D. Dalam tutorial ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat karakter dan bagaimana memberi tekstur di karakter tersebut serta memberi tulang pada karakter tersebut sehingga karakter tersebut dapat digerakkan. Saya akan ajarkan tutorial ini secara step by step dan secara perlahan. Karena itu saya akan membagi tutorial ini menjadi beberapa bagian. Pastikan Anda mengikuti tutorial ini dan tutorial-tutorial berikutnya. Tujuannya adalah agar Anda dapat membuat animasi menggunakan software Blender. Bagi teman-teman yang belum subscribe di channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi pada saat saya mengupload video saya terbaru. Oke, langsung saja kita mulai. Seperti biasa, pada saat kita membuka Blender, kita disukuin dengan tampilan Default Blender. Kita akan menghapus lampu, kamera, dan box-nya. Bisa dengan cara di-select atau tekan A pada keyboard lalu tekan X, pilih Delete. Kita akan bagi dua workspace ini menjadi dua bagian. Di sisi sebelah kiri, kita tekan angka 1 untuk display front orthographic. Lalu yang di sisi sebelah kanan, kita tekan angka 3 untuk display right orthographic. Di bagian sebelah kiri, kita load image reference-nya. bagian tampak depan, tekan Add Image Reference. Image saya ada di Drive D, di folder Image Plane, di folder ini. Lalu pilih image yang front. Lalu tekan Load Reference. Lalu kita ke Object Data Properties. Tampilannya akan sedemikian rupa. Hilangkan checklist bagian Perspektif. Karena kita tidak memenuhkan image ini tampil di bagian Perspektif. Lalu checklist bagian Transparasi. Ubah nilainya menjadi 0,25. Kita ubah namanya di Scene Collection dengan menekan F2, lalu ketik Front. Lalu kita ke workspace sebelah kanan. Di workspace ini, kita akan meload gambar tampak samping. Kita pilih Add Image Reference. Lalu kita pilih image tampak samping. Lalu pilih Load Reference Image. Sama seperti yang tampak depan. Kita pergi ke Object Data Properties. Kita hilangkan checklist di Perspektif. Kita checklist Transparasi. Ubah nilainya menjadi 0,25. Nah, kedua gambar ini sekarang telah menjadi transparan dengan ketebalan 0,25. Kita ubah dulu namanya di Scene Collection. Tekan F2, lalu beri nama dengan nama Side. Gambar tampak depan ini nantinya akan saya buat bedoman untuk membuat karakter tampak depan. Kita akan menempatkan bagian kaki ini sejajar sumbu X. Caranya kita selek gambar, lalu kita move ke atas. Sebelumnya kita tengahkan dulu gambar ini supaya simetris. Untuk membuat layar menjadi fullscreen, kita tekan Ctrl Spacebar. Setelah simetris, lalu kita tarik ke atas. Klik panah yang berwarna biru dan geser gambar ini ke atas. Kira-kira bagian kakinya sejajar dengan sumbu X. Bagian sebelah kanan sama kita lakukan juga menggeser gambarnya ke atas supaya bagian kaki sejajar dengan sumbu Y. Gambar tampak samping ini akan saya buat referensi pembuatan model dari tampak samping. Kita geser gambarnya sedemikian rupa terhadap sumbu Y. Kedua gambar tadi akan kita gunakan sebagai referensi. Tampak depan dan tampak samping. Nah, supaya aman, kita matikan seleksion pada image ini. Supaya pada saat kita menggerakkan protect atau face pada sebuah karakter, image ini tidak ikut bergerak. pilih bagian ini, nyalakan tanda panah ini. Maka di sini seleksion akan muncul tanda ini. Matikan tanda ini. Sekarang image tidak dapat kita seleksi. Tahap berikutnya, kita akan mengecek posisi gambar sebelah kiri dan sebelah kanan ini presisi atau tidak. Caranya, kita buat box di sini. Kita tarik boxnya ke atas sedemikian rupa. Sekarang kita lihat gambar kita tertutup oleh box. Kita aktifkan tombol X-ray di sini. Sekarang gambar kita terlihat secara transparan. Lalu kita geser boxnya ke bawah. posisikan garis box atas itu di posisi hidung ya. Sekarang bandingkan gambar sebelah kiri dan sebelah kanan. Apakah pas posisinya? Jika pas, kita coba cek di bagian matanya. jika sudah pas. Kita coba cek di bagian dagunya. Kita cek di bagian bawah hidung. Garis box sebelah kiri dan sebelah kanan harus sama posisinya. Coba kita cek bagian ini. Bagian telinga. Nah, kira-kira sudah presisi. Maka kita sudah tidak membutuhkan box ini lagi. Sekarang kita hapus box ini dengan menekan X dan pilih delete. Oke, sekarang file-nya kita simpan dulu. Dan sampai di sini dulu tutorial ini. Pastikan teman-teman telah mensubscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya supaya teman-teman dapat pemberitahuan pada saat saya mengupload kelanjutan tutorial ini. Dan teman-teman akan mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video saya yang terbaru. Sekian dulu dan terima kasih.